MANTAN MENTERI TENGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MANTAN MENTERI TENGA KERJA, KEMENAKER, itu di sidik KPK sejak Juli tahun 2023. Sekali lagi harapan kami tentu hadir sesuai dengan surat panggilan yang sudah diberikan atau dikirimkan, kata juru bicara Kelambagaan KPK Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin tanggal 4 September tahun 2023. Berdasarkan sumber internal KPK, panggilan terhadap Wakil Ketua DPR itu dilayangkan sejak minggu lalu. KPK menegaskan, perkara dugaan korupsi di Kemenaker yang terjadi ketika Cak Imin menjadi menteri di kementerian tersebut tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Melalui gelar perkara, KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut, setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli tahun 2023 dan surat perintah penyidikan terbit setelahnya, sudah sejak sekitar Agustus tahun 2023 lalu, kata Ali Fikri, minggu tanggal 3 September tahun 2023 kemarin. Ali juga memastikan, pengusutan perkara ini jauh sebelum adanya deklarasi Cak Imin menjadi bakal calon Wakil Presiden, Bacawa Pres, mendampingi bakal calon Presiden, Bacapres. Anies Baswedan untuk kontestasi pemilihan Presiden, Pilpres, 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!